Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini, gue bakal bahas tips dan trik ya guys ya Tentang bagaimana caranya menyelesaikan Spiral Abyss patch 3.4 Dan disini juga gue bakal ngasih beberapa line up ya guys Atau rekomendasi party meta ya guys, menurut gue Yang bisa menyelesaikan Spiral Abyss lantai 12 ini guys Kita langsung saja ke videonya, let's go memang Oke guys, untuk pertama-tama kalian itu lihat dulu bab abyss minggu ini guys Bab anggis minggu ini itu adalah dendrores dan elektrores berkurang 30% Bagi lawan yang terpengaruh quicken Epek ini akan dihapus 2 detik setelah status quicken berakhir Jadi kalau kalian memicu elemental reaction quicken Maka bakal terjadi pengurangan resis musuh ya guys Jadi kalian bisa memanfaatkan party yang menggunakan quicken Seperti agrafite dan hyperbloom ya guys ya Jadi memang bener-bener si alha hitam ini dijual habis-habisan sama si mihoyo ya guys ya Spread juga ini bisa memicu reaksi quicken Jadi memang mihoyo sedang menjual ya guys ya nih Menjual si alha hitam ini guys Jadi kalian itu jangan tergocek auto gacha disini guys Jadi gua bakal disini bakal kasih tips entry Bagaimana caranya menyelesaikan spiral abyss di page 2.4 ini guys Oke guys kita bakal bahas musuhnya dulu guys Untuk peruangan pertama disini ada ruin drag Ini EJD ya guys ya yang di atas ini Terus emirate-emirate ini masih gampang lah guys Asalkan ada CC aman yang bagian 2 ini Untuk di ruangan 1 Nah untuk di ruangan 2 ini rada barbar guys Gua kasih tau ini si consecrated sama consecrated scorpion ini Wah goblok ini Ini agak goblok guys Damagenya itu sakit Terus si Kaigari sama Nobushi EJD ya guys ya Yang ini agak barbar guys Jadi hati-hati sama consecrated Nah ini juga dia resist pyronnya tinggi guys Terus ini dia resist elektronnya tinggi Jadi agak hati-hati guys Terus di bagian 2 nya Di ruangan 2 ini ada Magu Kenki ya guys Yang berdua ini ada tukang showcase ya guys ya Magu Kenki, Longel, dan Galoping Nah yang Magu Kenki Mass of Terror ini banyak gaya ya guys Di tengah aja jadi kalian arah yang tengah Tapi hati-hati terwansot ya guys ya Sama si Magu Kalian itu harus tau timing ya guys Masalah si Magu Si Magu ini dia bisa ulti dari atas ke bawah ya guys Menancapkan pedang Terus dia bakal ngeluarin aura cryo ya guys Nah aura cryo kalau kalian berserta to swell atau air Maka kalian juga akan beku Jadi hati-hati kalau kalian bawa element hydro lawan si Magu guys Yang paling bener adalah bawa pyro ya guys disini guys Mau Bennett Xiangling Mau Tao Mau Diluc Mau Geo juga bisa guys Ada si Ito atau Ningguang Terus bawa Isyao Paling bener guys asli Pokoknya jangan Bawa air kalau bisa guys Kecuali kalian tau timing Keluarin si elemen airnya guys Soalnya si cryo ini Ragnar barbar guys Si pros Magu Kenki nih guys Jadi hati-hati guys Untuk chamber 2 Nah untuk chamber 3 udah pasti disini Kalian tinggal bawa elektro aman guys Lawan si algoritma Kalau ada dendro lebih bagus lagi guys Tapi yang penting Bawa elektro Nah disini Para-para momi ya guys ya Momi Emirates Ini EJD lah Asal ada Xiao Terus ada Cece Pokoknya ini gampang lah ya guys ya Yang ini guys Tapi lumayan ini agak Ada banyak ya guys ya Ada banyak momi-momi Dan para Husbu nya ya guys ya Emirates Husbu Hati-hati guys Soalnya ada 3 pasir Kalian bakal awal Ngelawan para Husbu ya guys Sama si Emirates Onesan ini Terus kita bakal Ngelawan 3 momi sekaligus Yang bikin ereksi guys Jadi awas kalian Konsentrasi di chamber 3 guys Nah di segmen ini Gue bakal Merekomendasikan Beberapa line up Yang mungkin kalian bisa pake Untuk menyelesaikan Spiral Beast Lantai 12 Di page 3.4 Nah line up yang pertama Sudah pasti kalian Wajib main Hyperbloom Atau Agrafet Di atas Biar kalian bisa Memanfaatkan Bab Abyss Jadi kalian Memanfaatkan Di chamber Di chamber pertama ini Kalian Pake Dendro Atau Nah Hida Disini udah pasti Disini ada Ini Tignari Terus Ada Pokoknya Kalian party-party Dendro guys Contoh ya Gua pake Nah Hida Terus disini Cookie Shinobu Terus Boa Singcu Sama Satu lagi Misalkan Bojongli Kalau kalian pengen Aman di Chamber Yang kedua Nah jadi Kalian bisa Pake ini guys Tapi wajib Buah healer guys Sumpah guys Kalau kalian gak Buah healer Anjing Lawan si Itu guys Lawan si Yang chamber Dua itu Yang tadi Lawan-lawan Kepiting itu Anjing Automati guys Sumpah itu Sakit banget Lebih sakit Daripada si Magu guys Itu bisa One shot guys Jadi kalian Usahain Bawa healer Satu Kecuali Kalian pro player Ya guys Kayak di Konten gue Itu gue Boiler sama sekali Gue juga Ngulang-ngulang Anjing itu Jadi kalian Hati-hati guys Pokoknya Ini Buah healer Satu Kalau gak Buah Silder lah Pengen Ejet Pokoknya Disini Kalian main Hyper Bloom Agraphite Quicken Pokoknya yang Memicu Elemental Reaction Quicken Kalian pake Udah pasti aman Terutama Kalian Buah Kalakter Elektro Ini wajib Ini wajib Soalnya Kalian Kalian bakal Lawan Si Algoritma Di Chamber Bawa Terus Disini Kalian Banyak Variasi Party Sebenernya Gak harus Cyber Bloom Kalian Gak harus Memanfaatkan Bab Kalian Itu Bawa Kalau punya Sio Udah pasti EJD Sio Sukros Biasalah Parti Lama Atau Sio Peruzan Disini Kalian Tambahin Si Zhongli Udah pasti Ini EJD Terus Kalian Hutau 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 Brejon Juga Boleh Hutau Papo Juga Boleh Hutau Triple Pyro Juga Bisa Terus Kalian Tutau Overfap Juga Bisa Kalian Bawa Paisal C6 Hutau Atau Parti Dari Segala Parti Itu Adalah Raiden Timnas Guys Raiden Timnas Udah pasti EJD Guys Di bawah Ini Untuk Membantai Sepira Abis Udah pasti Ini Raiden Timnas EJD Di bawah Ini Lawan Magu Lawan Si para Momi Lawan Itu Gampang Gak usah Terlalu Buat CC Yang penting Kalian Di Chamber 2 Chamber 2 Itu Lawannya Kalian Si Magu Tukang One Shot Jadi Hati Hati Terus Party Apalagi Childe Internasional Kayaknya Bisa Childe Internasional Bisa Kayaknya EJD Childe Internasional Pokoknya Yang berbau Papores Kayaknya Enak Untuk Di Chamber 2 Terus Kalian Bawa Siapa Yoimiya Agak kurang Tiga Banyak Banyak Musuhnya Diluk Atau Kli Ini Bisa Dipakai Untuk Para F2P Yang Baru Main Terus Kalian Bisa Siapa Lagi Pokoknya Intinya Core Di Bennett Soalnya Bennett Ini Nanti Bakal Berguna Banget Pas Lawan Si Magu Kenki Untuk I Frame Untuk Hilt Bakal Banyak Berguna Banget Untuk Si Bennett Terus Apakah Ayaka Bisa Bang Nah Ayaka Ini Bisa Dan Tidak Bisa Soalnya Kalau Kalian Belum Jadi Berat Apalagi Amen Oma Soalnya Lawan Si Magu Itu Kalian Itu Bawa Elemen Air Yang Dimana Kalau Kalian Bawa Elemen Air Udah Pasti Kalo Kena Beku Udah Pasti Kena One Shot Jadi Pake Ayaka Itu Agak Hati Hati Sebenernya Bisa Aja Terus Disini Atas Raiden Timnas Sebenernya Bisa Raiden Timnas Bisa Ini Ayaka Priest Kalo Kalo Kalian Mau Main Sebenernya Bisa Cuman Ini Skill Dewa Main Gue Yakin Kalo Mekanik Mekanik Cupu Berat Pake Parti Ini Skill Dewa Nah Kalo Kalian Cuman Punya Parti Ini Gak Mau Joki Aja Di Happy Life Joki Aja Untuk Di Atas Kalian Bisa Main Electro Cat Kalo Kalian Main Electro Cat Rugi Bandar Soalnya Kalian Gak Akan Dapet Bab Dari Abyss Jadi Perhatikan Untuk Masalah Parti Atas Usah Kalian Main Quicken Di Atas Itu Mau Siapapun Munahida Muting Nari Mualahita Juga Bisa Yang Penting Kalian Main Quicken Electro Dan Dendro Untuk Yang Beratas Itu Untuk Tips And Trick Dari Gua Untuk Gameplay Dan Build Gua Bakal Sering Upload Di Channel Gua Ini Gameplay Gameplay Sepira Abyss Mulai Dari Sekarang Gua Bakal Upload Party Yang Mungkin Masih Bisa Untuk Menyelesaikan Sepira Abyss Nah Gitu Aja Untuk Tips Trick Trick Semoga Kalian Bisa Menyelesaikan Sepira Abyss Nah Kalau Kalian Misalkan Gak Bisa Anjing Bang Gua Udah Stress Bang Anjing Sepira Abyss Susah Bang Langsung Kalian Joki Aja Di Channel Happy Live Jokinya Itu Gratis Kalau Kalian Jalur Donasi Biar Gak Antri Antrian Juga Bisa Oke Jadi Gitu Aja Untuk Video Kali Ini Sampai Berjama Video Sampai See you next time Bye Bye